Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para suruh gue semua yang dinamati Allah jangan anggap jimat pelarisan itu hasilnya instan, mie instan mie instan saja butuh proses sampai bisa dimakan jadi jangan anggap jimat pelarisan itu hasilnya instan apakah anda seorang pedagang yang memang mem apa namanya mempunyai sarana ataupun mempertimbangkan untuk menggunakan jimat ataupun sarana pelarisan jika iya pastikan anda menonton video ini sampai akhir karena saya akan jelaskan tentang sarana pelarisan dan manfaat pelarisan nah manfaat pelarisan ataupun sarana pelarisan adalah sebuah benda bertuah yang memang memiliki manfaat dan energi pelarisan energi pelarisan yang memang sebuah energi positif yang bisa menarik pembeli ataupun mendatangkan pembeli dan membuat membuat orang-orang yang di sekitar anda itu datang bukan hanya lewat namun datang nah berada di sekitar tempat jimat ataupun tempat sarana tersebut menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk menuju ke arah sarana tersebut ataupun usaha tersebut dan jika jimat ini ataupun sarana ini diletakkan di tempat usaha warung ataupun kios ataupun toko maka orang-orang itu akan cenderung menoleh dan melihat ke arah warung tersebut ataupun tempat usaha anda nah dengan demikian maka potensi orang membeli dari warung yang memang mempunyai sarana tersebut pelarisan tersebut semakin meningkat saya katakan sekali lagi potensi orang membeli dari warung itu akan meningkat nah bukan berarti semua orang yang lewat pasti beli saat itu juga tidak namun detik demi detik itu juga saat lewat di depan kios anda nah hal ini karena setiap orang pun mempunyai kebutuhan masing-masing kalau memang kebetulan lewat kebetulan memang dia itu butuh membutuhkan suatu barang-barang yang memang dibutuhkan ya pasti anda akan dibeli namun ditawarkan maka mereka akan datang seperti itu maksud saya dan langsung beli nah tapi kalau tidak ya tidak akan beli seperti itu anda harus bisa memahami membedakan antara tertarik pada suatu keinginan dan ingin memilikinya keduanya ini itu berbeda namun orang-orang mungkin akan tertarik kepada kios yang memang menggunakan sarana pengarisan seperti itu tapi kalau ya barang yang dijual di kios itu tidak diinginkan ataupun tidak dibutuhkan oleh orang yang memang ingin membeli ataupun yang lewat ya percuma saja tidak ada akan anda yang menjual seperti itu lah maka dari itu buatlah anda yang memang menggunakan ataupun memiliki usaha berniat untuk menggunakan sarana pelarisan pastikan anda juga memproses ya memproses memproses memproseskan ataupun memberikan ataupun menampakkan tempat jualan anda dengan menarik mungkin dan memberikan prioritas jualan yang terbaik jelas barang-barang anda yang memang sangat baik juga nah semakin jelas barang-barang jualan yang anda jual terlihat menumpuk semakin banyak jualan anda maka akan semakin besar kemungkinan orang-orang jadi lebih tertarik dan beli dari tempat anda ibaratnya sarana pelarisan itu adalah sales ataupun sarana untuk menarik pembeli datang akan tetapi jika jualan ataupun produk anda tidak menarik tidak dibutuhkan ataupun terlalu mahal harganya terlalu expired ataupun terlalu bagaimana yang sekiranya orang tidak ada ketertarikan tidak ada yang membeli begitu ya kalau salesnya menarik tapi produknya tidak menarik kan sama juga bohong jadi pastikan anda jual ataupun menjual produk ataupun barang-barang yang memang anda berikan kualitasnya ataupun dibutuhkan dan sesuai dengan prospek pelanggan ataupun yang anda ingin jual harus pastikan terlebih dahulu kenapa saya bilang sarana pelarisan ini hasilnya tidak instan ya maka anda harus tahu penggunaan sarana pelarisan ini atau sarana spiritual apapun harus tetap diikuti dengan usaha lahir usaha nyata sehingga hasilnya itu optimal dan tidak bersifat sementara seperti itu jika sekarang pelanggan itu datang karena sarana pelarisan karena lantaran karena lantaran sarana pelarisan pastikan mereka tetap tinggal tetap jadi pelanggan setia seperti itu anda dengan memberikan pelayanan yang memang baik dan juga barang-barang anda mumpuni jadilah penjual yang memang jujur dan percaya seperti itu demikian ulasan video kali ini semoga tayangan video kali ini bermanfaat dan anda bisa faham jelas tentang tayangan video kali ini jadilah penjual yang jujur dan jangan sampai merugikan pelanggan yang lain jika anda ingin jualan anda itu tetap laris tetap diberikan keberkahan oleh Allah insyaallah hanya kebaikan yang akan anda dapatkan dan jika anda ingin menghubungi ataupun konsultasi dengan saya dan tanyakan apapun silahkan anda langsung cat ke cat saya ataupun bisa menghubungi ke staff saya Mbak Sinta yaitu di nomor WA 081 22 55 83 kali 35 terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap saya Masaril menundur diri jika ada kelebihan ditanya mirip anugrah Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh